Pelatih Persib Bandung, Luis Mia, bingung dan malu dengan penampilan para anak asuhnya usai di bantai Persita Tangerang dengan skor telak 0-4 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, kemarin malam. Menurutnya, apa yang telah direncanakan tidak berjalan sesuai harapan dan cenderung berantakan, bahkan, dia menyebut penampilan timnya tadi malam. Jadi penampilan terburuk selama dirinya menukangi tim Maung Bandung, tentunya hasil ini menjadi hal buruk bagi kami dan membuat kami sangat sedih. Termasuk para Boboto. Bahkan, saya rasa ini menjadi penampilan terburuk selama saya di sini, ujarnya dalam konferensi Pers usai pertandingan, Minggu 9 April, dia tidak habis pikir dengan performa anak asuhnya yang sangat merosot di laga kali ini. Padahal sebelum hari ini, timnya mampu melakukan seluruh instruksi dengan baik dan sangat termotivasi, saya tidak memiliki alasan lagi selain kecewa dan malu dengan sikap dan penampilan tim kami di laga ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kami, tentu ini menjadi pertanyaan, dan saya harus bicara dengan seluruh pemain dengan situasi ini, ucapnya, ia membandingkan penampilan timnya hari ini dengan pertandingan kontra Persis Solo, dibandingkan dengan 5 hari lalu saat melawan Persis Solo, para pemain tampil dengan sangat bagus. Tapi hari ini, kami seperti kehilangan keinginan untuk memenangkan pertandingan dan memperjuangkan target kami, untuk mengakhiri kompetisi dengan hasil yang sudah kami sepakati. Yaitu meraih poin penuh di dua pertandingan terakhir ini, ucapnya. Ia berjanji akan segera mengevaluasi timnya agar bisa tampil maksimal di laga pamungkas kontra Persikabo 1973, tentunya situasi ini perlu adanya sebuah komunikasi yang jelas dan sikap saling percaya di tim, terutama jika saya melatih lagi di musim depan. Karena, jika saya memberi kepercayaan terhadap pemain, harusnya pemain juga menunjukkan sikap yang sama, dengan menunjukkan performa dan karakter terbaik mereka ketika bermain di lapangan. Jadi ini perlu kami analisa dan evaluasi untuk kedepannya, katanya.